Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video hari ini, seperti biasa Mimin akan melanjutkan pembahasan episode terbaru dari Perjalanan Cuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari episode selanjutnya. Dan jika sudah tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, Cuyun yang telah sampai di puncak sekte Istana S secara langsung melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Senior Lin. Di sana, Cuyun sangat kesal dengan keputusan yang dibuat oleh Senior Lin. Karena bagaimanapun, Senior Lin memiliki tubuh asli. Dia merupakan manusia asli yang mana apabila dia mati, dia tidak akan dapat dihidupkan kembali sepenuhnya, walaupun telah mencapai ranah Supreme Emperor sekalipun. Sedangkan untuk Wu Jingyu dan Senior Muang, mereka berdua adalah sesosok sisa jiwa yang Cuyun murnikan kembali dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh boneka baru agar mereka berdua dapat membantunya. Dengan mereka berdua yang merupakan sisa jiwa, Cuyun masih bisa membuatkan tubuh baru menggunakan logam asing yang masih dia simpan. Sedangkan untuk Senior Lin, kemungkinan Cuyun akan kesulitan untuk mencari cara agar dia dapat dibangkitkan kembali. Di sana Senior Lin yang telah mengorbankan dirinya berhasil membuat kedua tetua yang dia hadapi sedikit kewalahan. Tetua Yusa yang terpental jauh merasa kalau pasukan Cuyun sangatlah bodoh. Mereka bahkan rela mengorbankan nyawa mereka hanya untuk menahan dirinya dan juga tetua Yulong. Tetua Yusa tidak menyangka akan bertemu dengan tiga orang yang menganggap pengorbanan nyawa adalah hal yang sangat murah. Tapi walaupun mereka mati, mereka tidak akan dapat membunuh salah satu dari mereka. Tetua Yulong juga menyetujuinya. Bahkan menurutnya ketiga orang itu memang pantas untuk mati. Tetua Yusa kemudian menanyakan sesuatu kepada Cuyun. Yang mana saat ini Cuyun telah berhasil naik ke puncak sekte istana es. Yang mana itu berarti Cuyun telah berhasil membunuh semua tetua yang berjaga di lereng gunung sekte istana es. Sembari dirinya menanyakan hal itu, tetua Yusa mengambil artefak kaisar milik Senior Lin. Melihat senjata yang dia buat diambil oleh orang lain, Cuyun menyuruh Yusa untuk segera menaruhnya kembali. Tapi disana tetua Yusa tidak mendengarkan Cuyun. Dia bahkan mengatakan kalau benda itu akan dia ambil sebagai hadiah kemenangan bagi sektenya. Walaupun senjata itu tidak berguna untuk dirinya, tapi senjata itu merupakan salah satu artefak yang sangat langka. Melihat Cuyun yang telah datang, Yusang menyuruh Yusa untuk tidak terlalu lama berbasah-basi dengannya. Dia juga memerintahkan Yusa untuk segera memenangkan Cuyun dan mengurungnya. Namun sebelum tetua Yusa bergerak, Cuyun lebih dulu mendatanginya. Dia sekali lagi menyuruh tetua Yusa untuk meletakkan kembali senjata kaisar milik Senior Lin. Alih-alih mendengarkannya, tetua Yusa malah menyimpan cakar itu dan kemudian mengaktifkan armor 9 es dingin miliknya. Cuyun yang tidak terima dengan segera bertarung dengan tetua Yusa. Disana dengan mudah, Cuyun berhasil menyingkirkan armor 9 es dingin milik tetua Yusa. Dan bahkan dengan kekuatan dari pedang kegelapannya, Cuyun mampu membuat tetua Yusa mengakui kekuatannya. Melihat Yusa yang terdesak, tetua Yulong segera menghentikan Cuyun. Namun Cuyun melemparkan badan tetua Yusa dan mengatakan kalau tetua Yusa telah mati. Cuyun juga mengatakan kepada tetua Yulong, apabila dia ingin menemui tetua Yusa, maka dia harus mati terlebih dahulu untuk kembali bertemu dengan Yusa di neraka. Tetua Yulong kemudian terlibat pertarungan dengan Cuyun. Dan Cuyun dengan mudah membunuhnya dan membakar tetua Yulong dengan kayu jiwa kematian. Disana tubuh tetua Yulong yang terbakar dilemparkan ke altar tempat Yeyusang berada. Dengan cepat api itu membakar seluruh altar itu. Melihat perbuatan Cuyun, Yeyusang sangat tidak terima. Di sebuah gua, para murid Cuyun sedang menunggu waktu usia. Untuk mereka beraksi. Ning Levan yang sedang duduk tiba-tiba merasakan sesuatu. Yang mana dia merasakan kalau hawa dingin di sekte istana es tiba-tiba melemah. Luling yang mengamati gua itu juga merasakan hal yang sama. Dia menduga kalau formasi 10.000 es dingin milik sekte istana es menjadi sangat lemah dan membuat hawa dingin di tempat itu menghilang. Mengetahui kalau formasi itu telah menghilang, dia menyadari kalau Cuyun telah berhasil mencapai puncak istana es dan menghentikan semua tetua di sekte istana es. Tak lama kemudian, muncul kedua pemimpin pasukan terlarang. Mereka melaporkan kalau sudah tidak ada lagi hawa dingin di seluruh tempat pasukan mereka dikerahkan. Karena hawa dingin yang telah menghilang, mereka dapat segera menjalankan tugas mereka untuk menyerang sekte istana es tanpa harus memikirkan efek dari formasi 10.000 jiwa es dingin. Salah satu pemimpin mengatakan kalau embun yang menyelimuti puncak sekte istana es juga ikut menghilang bersamaan dengan hilangnya hawa dingin itu. Dengan hilangnya semua pertahanan milik sekte istana es, mereka dapat bergerak kapan saja untuk menyerang sekte istana es dan membantu Cuyun di puncak sekte istana es. Mendengar laporan itu, Sui Kian Yu menjadi sangat semangat. Dia mengajak semua orang di sana untuk segera menjalankan rencana yang telah diatur oleh guru mereka. Nonayu Yan juga menyetujui perkataan Sui Kian Yu. Dia juga menyuruh kedua pemimpin pasukan untuk segera mengumpulkan pasukan mereka dan bersiap untuk menyerang sekte istana es. Namun di sana Sui Kian Yu merasa sedikit aneh. Dia pun menjelaskan kepada semua teman-temannya, yang mana di dalam hatinya memiliki perasaan yang tidak menyenangkan terhadap guru mereka. Dia merasa kalau semua yang mereka dan gurunya lakukan masih jauh dari kata berakhir. Dia juga merasakan kalau guru mereka akan selalu di dalam situasi yang berbahaya dan nyawanya akan selalu terancam. Sui Kian Yu yang selalu memikirkan itu, kemudian pergi dari tempat itu menggunakan roh bela dirinya. Melihat Sui Kian Yu yang pergi begitu saja, para murid yang lainnya menjadi sangat kebingungan. Di sisi Cu Yun, dirinya sedikit kewalahan setelah menghadapi kedua tetua tadi. Namun dari usahanya itu, altar dari pusat formasi 10.000 jiwa es dingin berhasil terbakar. Di sana Cu Yun kembali bangkit dan memperhatikan tempat itu untuk melihat keberadaan Ye Yu Sang. Tapi tak lama kemudian, muncul sebuah serangan dari atas langit yang ditujukan kepada Cu Yun. Serangan itu membuat pedang kegelapan dan sebagian tubuh Cu Yun menjadi membeku. Di sana Ye Yu Sang akhirnya kembali muncul. Dia menjelaskan kalau dengan api kecil itu, Cu Yun tidak akan pernah bisa membunuhnya. Ye Yu Sang juga mengatakan kalau dirinya tidak akan pernah kalah dari Cu Yun. Karena walaupun formasi 10.000 jiwa es dingin dan kekuatan dari ranah Supreme Emperor telah menghilang, tapi dirinya tetap saja merupakan praktisi di ranah Martial Emperor tingkat 4. Dengan kekuatannya saat ini, dirinya masih cukup kuat untuk mengalahkan Cu Yun dan juga pasukannya. Apalagi orang kuat yang ada di pasukan Cu Yun telah mati setelah pengorbanan yang mereka lakukan. Di sana Ye Yu Sang sangat yakin kalau dengan tangannya sendiri dia mampu melakukan apapun. Tapi di sisi Cu Yun, dia yang akan membeku menggunakan kekuatannya untuk berusaha melawan. Tapi sayangnya kekuatannya itu masih belum cukup. Dia pun berhasil dipukul mundur oleh Ye Yu Sang. Tepat sebelum Cu Yun kehilangan kesadarannya, Ye Yu Sang memindahkan Sui Liu bersama kurungannya tepat di hadapan Cu Yun. Di sana Ye Yu Sang berniat untuk membunuh Cu Yun tepat di hadapan istrinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.